Kita lanjut bagian berikut masih pada materi kelas 5, bab 2, Harmoni dalam ekosistem, ekosistem yang harmonis. Tahun ini banyak hama tikus dan serangga, jadi banyak tanaman padi yang dirusak oleh tikus. Berarti tahun lalu tidak ada hama ya? Ada, tapi jumlahnya masih sedikit sehingga tidak berpengaruh terhadap hasil panen. Kok bisa ya? Tahun ini jumlahnya jadi banyak. Jaring-jaring makanan sangat erat kaitannya dengan populasi makhluk hidup, karena proses ini menggambarkan keberlangsungan hidup anggota ekosistem. Jika hewan bisa makan, maka akan bertahan hidup dan bisa berkembang biak. Jika hewan dimakan, maka jumlahnya akan berkurang. Semua ini berlangsung secara alami dan membuat ekosistem tetap seimbang. Lalu bagaimana jika satu komponen hilang? Apa yang terjadi jika ada perubahan lingkungan pada ekosistem? Seperti misalnya pembangunan dan penebangan hutan. Yuk kita pelajari bersama-sama keseimbangan ekosistem. Jaring-jaring makanan membantu tetap berkendalinya pertumbuhan makhluk hidup. Dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi makhluk hidup akan tetap berjaga. Jika salah satu komponen hilang, dapat menyebabkan hilangnya satu sumber makanan. Hal ini akan berdampak pada keseimbangan jaring-jaring makanan. Misalnya disini ada gambar bunga, jika pertumbuhan bunga disini berkurang, maka akan terjadi persaingan dalam memperobotkan makanan ini antara kupu-kupu dan semut. Tentu ini akan menurunkan populasi semut dan kupu-kupu. Nah kemudian jika ada penangkapan kupu-kupu yang menyebabkan berkurangnya populasi kupu-kupu, maka laba-laba akan sulit mencari makan. Nah ini dampaknya adalah turunnya populasi laba-laba di ekosistem tersebut. Nah selanjutnya munculnya anggota hidup baru. Ini juga menyebabkan adanya persaingan baru dalam memperobotkan makanan. Katak ini juga akan memakan kupu-kupu dan laba-laba. Nah dia akan bersaing dengan laba-laba untuk mendapatkan kupu-kupu gitu. Katak juga akan bersaing dengan burung untuk memakan laba-laba. Nah sekarang kita lihat gambar ini. Ini adalah ekosistem yang ada di sawah ya. Padi, tikus, belalang, kodok, ular, dan burung elang. Nah sekarang dari gambar ini kita coba analisis ya. Coba analisis beberapa kasus yang mungkin terjadi dan lihat dampaknya pada jaring-jaring makanan di sawah. Nah disini ada beberapa kasus. Kasus yang pertama, terjadi perburuan elang untuk diperjual belikan. Nah jadi di gambar ini, elangnya ini menipis ya populasinya karena diburu. Apa yang akan terjadi dengan populasi di sawah ini? Nah contoh alternatif jawaban, dampaknya jumlah elang berkurang karena perburuan yang berlebihan. Nah ini mengganggu keseimbangan karena elang berperan sebagai predator dalam mengendalikan populasi ular dan hewan lainnya. Misalnya nih, elangnya berkurang artinya tidak ada predator yang akan memakan ular atau kodok gitu ya. Nah kalau misalkan ini berkurang, ini banyak, nah berarti akan berdampak pada kesini gitu ya. Banyaknya kodok, banyaknya ular. Ini tentu saja mengganggu ekosistem yang ada di sini, bagian kiri, tanaman padi, kemudian pertumbuhan belalang, tikus. Ini juga akan terancam oleh banyaknya hewan-hewan ini, seperti itu. Hal yang berikut, kasus kedua, pembangunan di sekitar sawah yang biasanya menjadi tempat tinggal ular. Nah gimana kalau tadi ularnya yang semakin menipis populasinya? Apa yang kira-kira terjadi, dampak yang akan terjadi? Ya dampaknya, ular kehilangan habitat, ya kan, menyebabkan penurunan populasi ular. Ini dapat mempengaruhi jumlah katak dan hewan lain yang menjadi mangsanya, serta predator seperti elang yang juga memakan ular. Lalu yang ketiga, permintaan ekspor katak sawah untuk dijadikan makanan semakin banyak, sehingga banyak terjadi perburuan katak sawah. Kembali lagi lihat di sini, kataknya menjadi incaran, ya. Nah apa yang akan terjadi dengan rangkaian-rangkaian lainnya? Penurunan populasi katak sawah mengganggu keseimbangan ekosistem karena katak memakan belalang, ya kan, dan menjadi makanan bagi ular dan elang. Ini mengakibatkan kelangkaan sumber makanan untuk predator di tingkat tropik yang lebih tinggi tadi. Lalu yang keempat, orang-orang menjadikan berburu-burung dengan senapan menjadi hobi dan olahraga. Ya, kemungkinan yang terjadi adalah populasi burung bisa berkurang drastis, ya, seperti elang. Hal ini mempengaruhi ekosistem karena burung berperan sebagai predator dan pengendali populasi hewan kecil seperti belalang dan tikus. Jika populasi burung menurun, jumlah belalang dan tikus dapat meningkat secara tidak terkendali. Nah, yang akan mengganggu produksi padi dan menyebabkan masalah lain dalam ekosistem sawah. Nah, mari kita refleksikan. Apakah hal menarik atau ilmu baru yang kalian pelajari hari ini? Nah, ini tergantung ya dari jawaban adik-adik masing-masing. Kita lanjut ke nomor dua. Faktor apa saja yang bisa mengganggu ketidakseimbangan ekosistem? Misalnya, faktor-faktor perubahan iklim yang drastis, perusahaan habitat seperti deforestasi, dan pencemaran air, udara, dan tanah. Apakah hubungan jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem? Jaring-jaring makanan membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengatur populasi spesies dan aliran energi. Bagaimana proses transfer energi jika ada satu komponen yang hilang atau rusak? Seperti pada kasus-kasus tadi ya. Ya, jika satu komponen dalam jaring-jaring makanan hilang atau rusak, energi yang biasanya dialirkan melalui jaring-jaring makanan tersebut akan terganggu, yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Apa peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Ya, mengelola sumber daya alam dengan bijak menjaga keanekaragaman hayati dan mengurangi polusi. Apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar kalian? Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, memilih produk-produk yang ramah lingkungan, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Nah, umumnya gangguan pada ekosistem bisa terjadi karena adanya bencana alam dan ulah manusia. Bencana alam seperti gunung meletus dan kebakaran hutan akibat kemarau panjang, ini dapat merusak ekosistem karena banyak makhluk hidup yang mati. Namun, fenomena alam ini pada jangka panjang dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi ekosistem tersebut. Jadi, tanah di sekitar gunung yang meletus seiring dengan berjalannya waktu, akan menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan aneka macam tumbuhan. Namun, banyak ulah manusia di bumi ini juga yang membuat perubahan di ekosistem, dan menyebabkan terganggunya keseimbangan jaring-jaring makanan yang ada di alam. Nah, ini contoh gambar-gambarnya ya, perubahan yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, mempelajari ekosistem ini mengajarkan adik-adik bahwa manusia hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Jangan sampai kita terlalu fokus mengambil dari alam, mengkonsumsi dari alam, dan sedikit memikirkan dampak selanjutnya pada hewan dan tumbuhan di sekitarnya. Karena itu, dengan mempelajari materi ini, diharapkan adik-adik bisa mengupayakan keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Nah, contoh upaya yang bisa dilakukan adalah menalam kembali tanaman ya, sehingga dapat menjaga keberadaan produsen di sekitar kita. Lalu, memanfaatkan dekomposer, pengurai, untuk membuat tanah menjadi subur. Kemudian, tidak membunuh atau menangkap hewan sembarangan. Apa yang sudah aku pelajari? Ya, satu, berkurang atau hilangnya suatu komponen biotik dalam ekosistem akan mempengaruhi keseimbangan jaring-jaring makanan. Populasi suatu makhluk hidup bisa meningkat secara drastis atau menurun karena gangguan ini. Kemudian, faktor ketidakseimbangan makhluk hidup bisa diakibatkan oleh bencana alam dan ulah manusia. Dan ekosistem yang tidak seimbang menjadi ekosistem yang tidak sehat. Dan manusia berperan untuk menjaga keseimbangan ini dan memastikan jaring-jaring makanan tetap berjalan jika melakukan perubahan dalam salah satu ekosistem. Baik, demikian adik-adik untuk materi bab 2 ini. Terima kasih. Kita akan lanjut dengan bab selanjutnya di video berikutnya.